Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Masmur 138 Sebelum kita memulainya mari kita bersatu di dalam doa Bapak terima kasih untuk kebaikanmu Apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami Yang membuat kami terus terpesona Sehingga firmanmu pada hari ini kembali mengajarkan kami Untuk arti bersyukur itu seperti apa Berbicara lah bagi kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Saudara dari beberapa hari di belakang Kita tahu kenapa kita harus memuji Tuhan dan segala macam Saudara karena memang tekanan dalam hidup Masalah dalam hidup kita harus ingat Tuhan Nah di dalam Masmur 138 adalah puncak Yaitu kalimatnya nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud Jadi ini adalah Masmur pribadi Seorang yang bernama Daud Seorang Raja Ayat 1 sampai 3 saja saya akan bacakan bagi kita semua Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku Di hadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu Orang bersyukur harus segenap hati Kalau dia tidak segenap hati itu berarti bersyukurnya adalah omong kosong Maka bukti orang yang sungguh-sungguh hidupnya dengan Tuhan Maka ketika dia menaikkan syukur pada Tuhan Dia tahu bahwa itu tidak akan main-main Karena kenapa? Terlalu banyak ditolong oleh Tuhan Kesesakan, tekanan hidup yang begitu luar biasa Yang kemarin saya sudah sampaikan dalam perlindungan beberapa hari di belakang Itu yang terjadi dalam hidup kita Saudara Nah kita patut bersyukur Saudara sampai dengan hari ini Tuhan itu bekerja dengan luar biasa Bukan hanya bersyukur Tapi Daud katakan di hadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu Dengan puji-pujian, ngambus dengan kecapi Dan segala macam Jadi refleksi orang yang bersyukur itu begitu kuat sekali Makanya kalau kita menang dalam sebuah peperangan Kita menang dalam sebuah keadaan yang menekan kita Waduh kita itu tidak pernah mulut kita itu tidak bersyukur pada dia Syukur kita itu tidak akan pernah habis Dengan bentuk apapun juga yang kau sampaikan kepada dia Maka Daud memang katakan dengan hal ini Saudara kalau ditarik ke ayat 7 dulu Nanti saya akan masuk ke ayat 2 dan 3 Jika aku berada dalam kesesakan Engkau mempertahankan hidupku Terhadap amarah musuhku Engkau mengelurkan tanganmu Dan tangan kananmu menyelamatkan aku Ya pantas saja Saudara Daud bersyukur dan bermasmur Tadi di ayat 7 itu begitu jelas sekali Dia mempertahankan Tuhan menjadi pembela Tuhan itu yang selalu menjaga dia Mengelurkan tangannya Dan selalu menolong dia tepat pada waktunya Dan menyelamatkan dia tentunya Ini menjadi satu Ungkapan perasaan Daud yang begitu kuat sekali Maka ayat yang kedua Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus Dan memuji namamu Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu Sebab kau buat namamu dan janjimu Melebihi segala sesuatu Jadi satu ungkapan Daud Bukan hanya dia bersyukur dan bermasmur Tapi dia merendahkan hati di baiknya Tuhan Karena tidak ada nama yang lain yang berkuasa selain nama Yesus Itu yang membuat dia kuat dalam Tuhan Jadi dia tetap bersyukur pada Tuhan Dia tetap mengagumkan Tuhan dalam segala hal Karena dia mau merendahkan hati di hadapan Tuhan Orang yang diam dengan kesunyiannya Dia mau berbicara kepada Tuhan dengan hati yang terbuka Orang itu sungguh-sungguh telah dimerdekakan oleh Tuhan Nah sudah saudara yang saya kasih di ayat yang terakhir Pada hari aku berseru Ayat yang ketiga Angkau pun menjawab aku Angkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku Hebat Luar biasa Hari ini tidak ada kata lain saudara Kita berteriak sama Tuhan, kita berseru pada Tuhan Saudara tidak bisa minta tolong sama orang Tidak akan ada yang bisa tolong saudara Saudara bisa minta tolong sama Tuhan saja Tidak ada yang lain Berseru sama orang Dia tolong kita Besok dia minta dipuji Karena kacau saudara Jadi kita merasa utang budi sama dia Tapi kalau kita berbicara pada Tuhan Dengan apa adanya Dengan kita terbuka pada dia Dan Tuhan tolong kita Enak banget Hidup ini tidak punya beban Karena kita hanya berbicara pada Tuhan Mengagungkan dia Dalam hidup kita masing-masing Nah saudara-saudara yang saya kasihi Di dalam nama Tuhan sekristus Esok hari kita akan masuk Dalam ibadah sahabat syalom Saya yakin dan percaya Saudara siapkan hatimu Untuk memuji dan menyembah Tuhan Dan tentunya Firman Tuhan akan memberikan jawaban Dalam hidup saudara sekalian Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Sehingga pada hari ini kami bersyukur Tuhan selalu mengingatkan kami Untuk tetap bersyukur Dalam segala hal Karena Tuhan selalu banyak tolong kami Menyelamatkan kami Dan melepaskan kami Dari setiap kesesakan yang ada Di dalam nama Tuhan sekristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Aning Saudara tetap semangat Dan sampai bertemu esok hari Di ibadah sahabat syalom Tuhan risiko memberkati kita semua Syalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton